Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjelaskan mengenai sholat jumat kali ini kita menggunakan kitab takrib pada baris yang paling atas syara itu wujubil jumati syarat syarat wajib jumat dan baris paling atas syarat wajib jumat sam'atun asya'a ada tujuh perkara al-islamu wal-bulugu yang pertama syaratnya yaitu islam wal-bulugu kemudian syarat yang kedua balik wal-aklu dan syarat yang ketiga berakal wal-huri yaitu kemudian syarat yang keempat dia itu orang merdeka yaitu seperti kita bukan budak wal-zukuri yaitu kemudian laki-laki yang mengerjakannya syaratnya wal-sehat tuh kemudian syarat yang selanjutnya adalah sehat wal-istitona kemudian syarat yang selanjutnya adalah menetap artinya dia tidak lagi melakukan perjalanan pada bagian yang di atas ini bisa kita lihat syarat itu wujib jumati syarat-syarat wajib jumat yaitu bagian yang paling sebelah kanan al-islam baleg berakal kemudian merdeka kemudian syaratnya juga laki-laki yang melaksanakan asya'atu kemudian sehat al-istitona kemudian menetap maksudnya kalau melakukan perjalanan pun dia harus melakukan perjalanan yang jauhnya itu salah satu amyal yaitu farsakh sampai tiga farsakh kemudian wasyarah itu fi'lul jumati dan syarat-syarat melakukan salat jumat wasyarah itu fi'liha salah satu kemudian syarat melaksanakan salat jumat ayakuna bibala dimisron yaitu dilakukannya itu di kota awkoryatin atau dilakukannya di kampung kemudian bilangan bilangan yang melakukan salat jumat min ahlul jumati yaitu sebanyak empat puluh orang dalam mazhab syafi mensyaratkan melaksanakan salat jumat itu harus empat puluh orang kemudian wa'ayakuna waktu bahagian kemudian waktu yang dilakukan itu syaratnya selanjutnya adalah waktunya itu menetap artinya masih di waktu zuhur fa'inu khrojal waktu apabila keluar waktu zuhur au'udimatu syurut atau tidak terpenuhinya syarat-syarat jumat suliat zuhron maka dia sholat juhur karena syaratnya tidak memenuhi kemudian sudah keluar waktu maka dia sholat juhur saja kemudian faro idul jumati kemudian fardu-fardu pada sholat jumat wa'fara iduha salah satun dan fardu-fardu sholat jumat ada tiga khutbatani yakumu fihima yaitu melaksanakan dua khutbah yakumu fihima kemudian berdiri ketika melaksanakan khutbahnya tersebut kemudian dia duduk di pertengahan dua khutbah tersebut kemudian setelah dia mendengarkan khutbah kemudian baru melaksanakan sholat dua rokat secara berjamaah kemudian kesunahan pada sholat jumat yang berkaitan dengan sholat jumat wahai'at tuha arba'u khisholin kemudian hai'at sunah-sunah daripada jumat yaitu ada empat al-guslu yaitu mandi diniatin mandi saya niat mandi sunah jumat watanzipul jasad kemudian membersih-bersihkan badan wala'bisasiya al-bayt kemudian menggunakan pakaian berwarna putih wa'akhusuzufri kemudian memotong kuku kemudian menggunakan parfum dan disunahkan bagi yang melaksanakan jumat al-insotu yaitu diam fi waktun khutbah ketika khutbah sedang berlangsung omanda khola barang siapa yang dia datang menuju sholat jumat kemudian dia sampai pada masjidnya tersebut wal imam muyaktubu sedangkan imamnya itu sedang berkhutbah sholat rakat maka dia jangan langsung duduk laksanakan dulu sholat dua rakat khufi fatah ini dua rakat secara ringan sumayah jelis kemudian dia baru duduk untuk mendengarkan khutbah artinya ketika kita agak-agak telat kemudian kita datang ke masjid kita jangan langsung duduk laksanakan dulu sholat tahiyyatul masjid sebanyak dua kali kemudian ditambah lagi pembahasannya yaitu jangan kita melihat kitab takri rotsadidah mengenai tentang syarat-syarat jumat ya dan di fardukannya sholat jumat itu kapan ada baris yang paling atas sana fardiyatihah kemudian tahun diwajifkannya sholat jumat yaitu furidut bimakkah laylatul israw wal mi'raj diwajifkannya itu di mekah yaitu pada malam laylatul israw dan mi'raj pada malam israw wal mi'raj wa'awalu man shollaha dan orang yang pertama melaksanakan sholat jumat as'adu ibnu zuroroh radiyallahu anhu yaitu namanya itu as'ad ibnu zuroroh zuroroh kemudian as'ad ibnu zuroroh melaksanakannya juga bareng ma'am mus'ah bi' mus'abi ibn umairin yaitu bersama mus'ab bin umair nahyata kuba yaitu dilaksanakannya di kuba masjid kuba bil madinah di madinah kemudian pada baris yang paling atas wasumiyayomal jum'ati kemudian dinamakan hari jum'at li'ijtimainas fihi li'solati karena berkumpulnya manusia pada hari tersebut untuk melaksanakan sholat wakilah dan ada ulama yang berpandapat li'ijtimai adam bi'hawa i'vihi karena dinamakan hari jum'at karena berkumpulnya nabi adam dan istrinya yaitu sitihawa pada hari jum'at ada lagi sebagian pendapat pada baris yang paling atas li'annallah azawajallah karena Allah subhanahu wa ta'ala itu jama'afihi khulqa adama Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan pada hari jum'at tersebut penciptaannya nabi adam artinya sempurannya nabi adam wis'ama fi jahiliya kemudian pada jaman jahiliya dulu hari jum'at diberi nama yaumul aru'bah yaitu hari aru'bah kemudian watasmihi mana ikatu kemudian para malaikat memberikan nama pada hari jum'at itu bukan hari jum'at piljanah di surga yaitu disebutnya yaumul mazid yaitu hari penambahan yaumul mazid jadi kalau misalnya malaikat memberikan nama pada hari jum'at di surga yaitu hari jum'at diberi nama yaumul mazid wahu'ah sayidul ayam wa'abdollu ayamul usbu dan hari jum'at adalah pemimpinnya para hari kemudian wa'abdollu ayamul usbu kemudian yang seabdul abdulnya pada satu pekan hari-hari pada satu pekan bal indal imam ahmad bahkan menurut imam ahmad bin hambal bahwasannya hari jum'at abdul minyumul arofah itu lebih abdul daripada hari arofah kemudian tadi sholatnya itu dilaksanakan di madinah masjid kubah dan nabi belum melaksanakan sholat jum'at di mekah waktu itu kenapa karena tidak memungkinkan min ha untuk melaksanakan sholat jum'at liqaunil muslimin karena keadaan umat islam waktu itu mustaghfina masih dalam keadaan lemah syuruh tujuh bi jum'at syarat wajib jum'at sab'atu yaitu ada tujuh al islamu pertama islam falatajibu anal kafir maka tidak wajib anal kafir asli bagi kafir asli arti kafir yang udah bawaan dari lahir watajibu anal murtad dan wajib sholat jum'at itu bagi orang yang murtad dan bagi orang yang murtad ini dia mengkodo sholat jum'at yang dia tinggalin selama murtadnya itu digantinya dengan sholat zuhur apabila dia telah kembali ke agama islam lagi kemudian syarat yang selanjutnya adalah bulugu yaitu maka tidak wajib bagi bocah bagi anak kecil untuk melaksanakan jum'at tapi kalau bocah bocah kecil mau melaksanakan jum'at apabila bocah kecil tersebut sudah tamis artinya sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang benar sudah makan sendiri sudah bisa cebok sendiri maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jum'at walaupun tidak masuk syaratnya kan syaratnya kan balik kemudian selanjutnya yang selanjutnya adalah berakal syaratnya falat tajibu alal majnun maka tidak wajib bagi orang gila untuk melaksanakan sholat jum'at walatasi hu min hu dan tidak sah jum'atannya orang gila kemudian pada baris yang ketiga al-huri yaitu kemudian yang melaksanakan sholat jum'at tersebut adalah orang yang merdeka falat tajibu anan abdi maka tidak wajib bagi seorang budak walau muba'adon walaupun budaknya itu muba'at au mokataban atau budak mokatab jadi budak muba'at dan budak mokatab tidak diwajibkan melaksanakan sholat jum'at karena syarat pelaksanaan sholat jum'at yaitu yang melaksanakan adalah orang yang merdeka watasihum min hum tapi kalau misalnya seandainya si budak ini pengen tetap melaksanain jum'at dia hukumnya sah kemudian pada baris yang keempat dari atas azhukuroh kemudian zhukuroh yaitu yang melaksanakan itu laki-laki maka tidak wajib bagi perempuan dan juga tidak wajib bagi transgender bagi orang yang punya dua kelamin bukan bincong yang bincong-bincong ngamen bukan tapi bagi orang yang punya dua kelamin itu tidak wajib dia melaksanakan sholat jum'at karena tidak memenuhi syarat karena syaratnya itu kan harus laki-laki dan juga tidak wajib juga bagi wanita untuk melaksanakan sholat jum'at tapi kalau seandainya wanita menghadiri sholat jum'at atau transgender misalnya dia menghadiri sholat jum'at maka wanita dan transgender tersebut dia sah yaitu pelaksanaan sholat jum'atnya jadi sholat jum'at bagi dia sah kalau dia tetap mau melaksanakan jum'atan walaupun dia tidak masuk ke syarat karena syaratnya itu kan laki-laki kemudian yang selanjutnya asihatu kemudian syarat selanjutnya adalah sehat falatajibu alal marid baris yang paling dari atas baris yang kelima dari atas asihatu yaitu sehat falatajibu alal marid maka tidak wajib bagi orang yang sakit yang sekiranya bagi dia itu berat untuk menghadiri jum'atan seperti dia itu seandainya berjalan filmator ketika hujan sedang turun ya jadi bagi dia itu berat soalnya kenapa soalnya hujan turun udah gitu dia sakit maka tidak wajib bagi dia cukup melaksanakan sholat juhur kalau misalnya seandainya dia datangnya itu di waktu zawal atau misalnya dia itu datangnya itu di waktu jam sebelas kemudian jumatannya berlangsung kemudian pas di jam pelaksanaan jumat tersebut dia sakit terus badannya nggak enak nah itu jangan ini dulu itu jangan apa jangan meninggalkan sholat jumatnya kalau masih memungkinkan dia itu bisa sampai selesai sholat jumatnya tapi kalau benar-benar nggak bisa udah berat banget kalau seandainya dia itu berat bagi dia itu untuk menunggu sampai selesainya sholat jumat yang dia laksanain maka dia tidak mengapa untuk pulang ya karena udah nggak memungkinkan bagi dia untuk tetap disitu kemudian syarat selanjutnya yang baris paling bawah al-iqamatu yaitu menetap maka tidak wajib sholat jumat tersebut bagi musafir bagi orang yang melakukan perjalanan dan wajib bagi orang yang menetap menetap juga min babil aula ya nah jadi iqomah iqomah itu sama mustafir ini itu apa bedanya kalau iqomah itu orang yang safar kemudian dia itu menetap selama 4 hari atau lebih maka dia disebutnya iqomah menetap dan orang seperti ini wajib bagi dia untuk melaksanakan jumat contoh misalnya saya dari Surabaya kemudian ke Semarang di Semarang saya niat untuk tinggal di Semarang itu selama 4 hari atau lebih maka saya sudah disebut orang yang menetap dan wajib bagi saya itu untuk melaksanakan sholat jumat sedangkan mustahutin mustahutin adalah orang yang emang dia itu gak kemana-mana gak musafir gak lagi perjalanan mustahutin itu artinya benar-benar orang yang bahasanya orang situ kalau kita mau bilangnya emang gak kemana-mana artinya kayak kita-kita ini yang sedang ngelakuin perjalanan ini disebutnya kita mustahutin sedangkan iqomah adalah orang yang dia itu awalnya dari kampung dia kemudian dia ke kampung lain kemudian dia itu berniat untuk menetap disitu selama 4 hari atau lebih maka dia disebut iqomah maka bagi kedua-duanya ini bagi kita nih yang di rumah dan orangnya iqomah orangnya musafir kemudian dia menetap itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat jumat mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf milahitafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati